Assalamualaikum Halo teman-teman semua Kita jumpa lagi di channel youtube Dapur Mama Rizky Nah kali ini aku bakalan bikin Bolo panggang coklat Yang super enak banget Lembut, empuk dan kempus-kempus Ini rasanya super enak Dengan modal yang sangat ekonomis Nah yang ingin tahu resep dan cara buatnya Yuk tonton terus sampai habis ya Bahan-bahan yang kita perlukan Pertama siapkan 3 buti telur Kemudian masukkan 120 gram gula pasir Dan 1 sendok TSP Nah SP nya kamu boleh ganti Dengan ovalet atau TBM Ini kita mixer dengan kecepatan Yang paling tinggi sampai Adonannya mengembang dan juga putih Berjejak Setelah tekstur Adonannya mengembang dan juga putih Berjejak Nah sekarang kita masukkan 150 gram tepung terigu Kita masukkan secara bertahap Atau sedikit demi sedikit Nah 150 gram tepung terigu ini Setara dengan 15 sendok makan Kalau udah kemudian kita mixer lagi Dengan kecepatan yang paling rendah Nah disini cukup kita mixer sebentar aja Asal adonannya tercampur Selanjutnya masukkan semua Sisa bahan tepung terigu tadi Nah kalau udah kita mixer lagi Dengan kecepatan yang paling rendah aja Kalau udah kemudian kita masukkan 50 ml margarin cair Atau sekitar 8 sendok makan Nah ini dimixer lagi Hingga rata Menggunakan kecepatan yang paling rendah Ini cukup kita mixer sebentar aja Karena setelah ini Kita akan aduk lagi Menggunakan spatula Nah kalau udah tercampur rata Seperti ini Ini udah cukup Lalu kita Simatikan mixer Ambil secukupnya adonan Disini aku ambil Kurang lebih 2 sendok makan Untuk membuat motifnya nanti Setelah itu Sisa bahan Kita tambahkan Dengan 1 bungkus Krimer kental manis coklat Dan kita tambahkan juga Dengan 2 sendok makan Coklat bubuk Atau 20 gram Ini kita ayak Supaya teksturnya lebih halus Tidak ada bahan yang menggumpal Ataupun tidak ada bahan yang bergerindil Kemudian kita mixer sebentar aja Asal tercampur Menggunakan speed yang paling rendah Atau kecepatan yang paling rendah Setelah dimixer Kita lanjutkan Aduk balik Menggunakan spatula Nah ini kita aduk manual Sampai semua bahannya Tercampur rata Nah dan juga pastikan Tidak ada lagi Endapan margarin di bawah Supaya kuenya tidak bantet ya tentunya Setelah tercampur rata Lalu tuangkan ke dalam loyang Pastikan loyangnya Sudah diolesi Dengan margarin Atau dengan mentega Nah ini kita tuangkan Semua adonan coklat Kedalam loyang Kemudian kita ratakan Bagian atas Menggunakan spatula Seperti ini Nah setelah diratakan Menggunakan spatula Disini aku ratakan Kembali Menggunakan Tusukan sate Atau lidi Boleh juga Menggunakan Sumpit Nah proses ini Juga bisa Teman-teman skip ya Kalau udah rata Seperti ini Sekarang kita tuangkan Adonan yang berwarna putih Yang sudah kita sisikan tadi Ini aku simpan Di bagian tengah-tengah loyang Seperti ini Di bagian atas Kemudian tinggal kita buat Motifnya nanti Menggunakan lidi Atau menggunakan Tusukan sate Untuk motifnya bebas Tergantung selera Teman-teman di rumah Dan bolunya Siap untuk kita panggang Nah disini Aku udah siapin oven Yang udah aku panaskan Sekitar 5 menit Sebelumnya Menggunakan api kecil Kalau ovennya Udah bener-bener panas Kita masukkan adonan Kemudian kita panggang Dengan api kecil Kurang lebih Selama 50 Sampai 60 menit Tergantung Kompor masing-masing Waktu bisa bervariasi Nah di menit Ke 45 Kita buka dulu Ovennya Kemudian Jangan lupa Diputar Supaya matengnya Ini bener-bener Merata Nah disini Akan aku pindahkan Posisi loyang Ke atas Supaya matengnya Merata Jangan lupa Diputar terlebih dahulu Ya teman-teman Nah ini kita panggang lagi Sampai bolunya mateng Masih menggunakan Api yang sama Menggunakan api kecil Nah sekitar 60 menit Ini udah mateng Sempurna Jangan lupa Tes kematangan Terlebih dahulu Kalau tidak ada yang menempel Saat kita tusuk Itu tandanya Udah mateng Kemudian bisa langsung aja Dikeluarkan dari oven Dan kita biarkan Sampai agak dingin Setelah kuenya ini Agak dingin Sisir bagian pinggir-pinggir Loyang Seperti ini Supaya lebih mudah Untuk dikeluarkan Nah setelah selesai Disisir Baru langsung aja Kita keluarkan Dari loyang Atau dari catakan Nah kira-kira Hasilnya seperti ini Ini hasilnya cantik banget Mulus banget Kalau udah benar-benar dingin Kemudian kalian bisa Langsung aja Potong-potong Tergantung selera Hasilnya Lembut Empuk Dan ini rasanya Beneran enak banget Dengan modal yang ekonomis Bisa menghasilkan Kue seenak ini Sangat cocok Dijadikan ide jualan Itu dia resep kali ini Selamat mencoba di rumah Semoga videonya Bisa bermanfaat Dan juga Makasih yang udah nonton Kita ketemu lagi Di video berikutnya Tapi jangan lupa untuk subscribe ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya